Intro Heboh rencana pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar yang akan digelar dalam waktu dekat pasca keduanya putus. Inilah curan hati mengejutkan dari musisi Anang Hermansyah selaku ayah Aurel tentang Atta Halilintar. Sempat tergurat rasa galau karena menunggu kehadiran orang tua Atta untuk melamar putrinya yang tidak kunjung muncul, bahkan sempat antusias dengan rencana Atta untuk memboyong Aurel ke Malaysia guna dipertemukan dengan keluarganya tapi tak pernah terlaksana. Kini Anang mengaku bangga dengan sosok Atta Halilintar sebagai pria yang gentle, pahlawan untuk Aurel ke depan dan mengaku memiliki cita-cita yang tulus terhadap putrinya. Hingga saat ini pihak keluarga Atta belum juga menemui keluarga Anang di Jakarta untuk melamar dan membicarakan rencana pernikahan. Akankah Atta dan Aurel tetap menikah ketika orang tuanya berhalangan hadir akibat pandemi COVID-19 dan pemberlakuan lockdown di Malaysia? Sahkah pernikahan Aurel dan Atta tanpa kehadiran orang tua dan juga keluarganya? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Jalinan cinta oleh Hermansyah dan Atta Halilintar yang sempat diwarnai drama putus nyambung. Kini justru sampai pada titik yang serius. Gembar-gembor rencana pernikahan keduanya yang akan digelar dalam waktu dekat pun, gaungnya semakin kecang. Padahal, belum lama ini mereka baru nyambung pasca putus untuk beberapa saat. Tetapi bagi Anang Hermansyah, itu semua kisah masa lalu Aurel dan Atta yang sudah berhasil mereka jembatani dan cari solusi terbaik. Akhirnya, Atta dan Aurel kini kembali bersama dan berniat untuk menyatukan cinta mereka dalam pernikahan. Niat baik tersebut disambut Anang dengan senang hati sehingga memberi mereka restu. Pada Atta, Anang melihat sosok pelawan untuk Aurel ke depan. Berani menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah seperti sekarang ini dengan memilih menikah. Dalam perjalanan Aurel, jelas kemarin terbuka bahwa dia sempat berpisah dengan pasangannya dengan Atta. Akhirnya kembali dan akhirnya sekarang mencita-citakan untuk hidup bersama. Mengarungi hidup yang berat ini bersama. Hidup adalah cobaan. Bahwa dia ingin melampaui cobaan ini dengan baik bersama-sama. Ya aku bilang, ya bagaimana kalian mau bisa power sharing, mau mengalah. Yang paling berat kan mengalah. Sampai hari ini aku melihat dia, ya aku suka dengan dia. Makanya kenapa Aurel yang sudah aku didik sekian tahun, dia memilih laki-laki seperti aku. Selama perempuan itu sudah diminta dan sepenyitui semua menjadi milik laki-laki dan dipimpin. Perjalananku, sejarahku, darahku sudah berlanjut di situ. Bahwa aku mempercayakan itu. Karena dalam agama pun sama pada saat kamu menyerahkan anakmu kepada pemimpinnya yang baru. Ya kamu ikhlaskan, kamu doakan. Apapun yang terjadi dengan dia, kamu mendoakan. Dan selalu kamu ada di tengah terhadap mereka berdua. Tidak boleh kamu berpihak. Kenapa mereka berdua sudah menjadi anak kita berdua. Aku selalu bilang sama bunda, malah bunda juga seling diskusi. Kita harus hadapi. Iya. Apapun yang terjadi setelah anak itu satu, bahwa itu harus kita jaga semampu kita. Mereka minta tenaga kita dan pikiran kita, kita harus siap kapanpun mereka mau. Anang menghargai cinta Atta terhadap Aurel putrinya. Bahkan Anang melihat ada cita-cita tulus Atta terhadap Aurel dengan memutuskan untuk menikah. Karena itulah Anang mengaku tidak mau ikut campur terlalu jauh dalam menyiapkan pernikahan mereka. Di mata Anang, Atta sudah melakukan sunnah agama ingin menikahi Aurel. Dalam hal ini, menurut Anang, Atta sudah bertanggung jawab. Selain itu, Anang percaya Atta dan Aurel punya keinginannya masing-masing yang hendak mereka realisasikan terkait konsep pernikahan idaman mereka. Dalam konteks ini, Anang dan Ashanti hanya bisa mengajukan usul. Diterima atau ditolak, tidak masalah. Aku sangat memasrahkan kepada Atta dan Aurel karena dia yang punya rencana. Menarik pertanyaan banyak, banyak orang bilang bahwa kok Anang sangat melepaskan atau cuek kesannya. Tidak, bahwa aku hanya gini, Atta ini orang yang punya cita-cita cukup tulus terhadap anakku. Anakku membela calon suaminya, pemimpinnya dengan baik. Aku menghargai sebetulnya. Aku menghargai cita-cita tulus tersebut. Kalau ngomong Haru harus ikut, ya aku maunya luar biasa sebagai orang tua. Betapa kebanggaan orang tua itu pasti ada bahwa anaknya akan seperti apa. Tapi aku harus mengukur bahwa ini acara dia. Kita ini orang tua. Justru mereka menjalankan sunnah agamanya, itu sudah luar biasa. Bahwa dia bertanggung jawab, itu sudah luar biasa. Jangan dikasih beban-beban yang aneh-aneh lagi. Tapi kita sebagai orang tua menyampaikan usul, boleh nggak? Ya masih boleh. Ya memberikanlah usulnya dengan baik. Supaya dipikirkan jalan yang paling baik. Jalan tengahnya kayak apa menyelesaikan masalah kalau ada apa-apa. Itu saja yang harus saya boleh. Nah itu acara mereka kan yang Aurel sama Ata, Ata sama Aurel yang harus merencanakan. Aku sebagai orang tua, aku sudah berpesan dari awal sama istriku. Aku berpesan sama abu muda. Awas kita sebagai orang tua harus bisa bagaimana mengiringi cita-cita tersebut. Curahan hati Anang Hermansyah jelong pernikahan Aurel dengan Ata Halilintar. Benarkah Anang sudah siap melepas Aurel dan percaya dengan pilihan putrinya, bahwa Ata akan menjadi imamnya ke depan? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo pemirsa Intense Investigasi. Saya dalam mengucapkan kungsifacai, wanserui, senti jilkan. Semoga kita diberikan kesehatan yang luar biasa, dan juga kemakmuran yang sejahtera, yang melimpah, dan dalam bimbingan Tuhan semua ini. Tuhan selalu berkati. Amin. Curahan hati Anang Hermansyah jelong pernikahan Aurel dan Ata kepada tim Intense Investigasi juga menyentil soal sikapnya sebagai orang tua atas pilihan Aurel untuk menikah dengan Youtuber Beken ini. Atas finalnya pilihan dan keputusan Aurel tersebut, Anang pun mengaku mengedepankan sikap dan pikiran positif. Dengan bersikap demikian, bagi Anang, hal tersebut adalah suatu bentuk doa untuk Aurel dan Ata atas keputusan mereka menyatukan hati dalam pernikahan dan ingin mengarungi hidup baru dengan membangun bahtera rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan yang mereka impikan. Anang pun siap melepas Aurel dan mempercayakannya kepada Ata sebagai calon imamnya. Sebagai orang tua, secara bijaksana Anang percaya jika keduanya bisa bertanggung jawab. Kita orang tua sudah menghantarkan dia, eh ini ya hidup, ini kamu, habis dia setelah, oh iya pi aku tahu hidup seperti ini, aku menemukan pilihanku pi, pilihanku adalah laki-laki ini, oh silahkan nak, aku doakan kamu. Kenapa? Aku sudah mengisi dia, sampai umur 22-23 tahun, aku mengisi dia dengan baik. terus terhadap pilihan anakku aku gak percaya. Terus ngapain gue hidup bareng dulu 23 tahun? Kalau aku gak percaya pilihan anakku. Kenapa? Ini menarik banyak orang yang bilang, Nang lu terlalu positive thinking. Kalau aku gak positive thinking, positive thinking gue adalah doa buat anakku. Karena aku orangnya simple. Selama anak itu dengan anakku, tidak melakukan hal yang buruk, aku tidak akan lihat masa belakangmu. Biar itu tanggung jawab dia kepada Allah. Biar itu tanggung jawab dia kepada masyarakat. Tapi pada saat dia dengan anakku, you harus tanggung jawab anakku. Ini tidak terasa bahwa dia membawa gerbong masing-masing untuk disatukan dalam sebuah kendaraan bersama, sebuah cita-cita besar. Inilah hal yang memang butuh sebuah pemahaman-pemahaman yang tinggi dalam memaknai perjalanan tersebut. Yang pasti bahwa kita orang tua harus tunduk dengan, bukan tunduk, tapi menempatkan diri dengan bijaksana. Kita melihat bahwa dua insan ini akan mengaruhi hidup baru yang dia akan bertanggung jawab kepada yang kuasa. Dalam curhatnya, Anang mengaku sangat memahami pilihan Orel untuk menikah dengan Atta. Sebagai orang tua, Anang memberi restu dan menghargai keputusan putrinya. Anang mengaku tidak ingin menengok ke belakang karena show must go on. Tentu sikap seperti itulah didasari pemikiran bahwa tak ada orang yang sempurna dan semua orang punya masa lalu masing-masing. Tapi Anang tidak ingin hidup seseorang dinilai berdasarkan masa lalunya karena yang sudah berlalu adalah pengalaman yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Sedangkan masa kini dan masa depan adalah sebuah tantangan. Anang melihat Orel dan Atta yang sama-sama memiliki masa lalu siap menghadapi dan mengarungi hidup dengan segala tantangannya ke depan secara bersama. Aku bilang sama Aurel, kakak, apapun Atta hari ini menjadi pilihan kamu, Pipi harus mengerti itu. Kamu cinta? Iya. Kamu mau menjadi makmum yang baik? Iya. Dia siap menjadi imamu? Iya. Kamu sudah yakin? Sudah. Ini kita doain. Walaupun kita sebagai orang tua bahwa Orel sebentar lagi akan menjadi milik Atta sepenuhnya sebagai suami. Kita punya keinginan, kita sampaikan keinginan tersebut. Pasti dalam hubungan membangun ini, cita-cita tersebut, romantikanya ada. Makanya romantika tersebut harus dipahamin secara dewasa dan baik. Bahwa ada hal-hal yang memang harus ada yang akan ditinggalkan, ada hal-hal yang menjadi ya kayak bunda, kayak aku, kayak Azriel, kayak Arsi-Arsi belum mengerti aja. Bahwa sebentar lagi kakaknya kan dipimpin oleh seseorang. Bahwa kita akan melepaskan. Habis itu bahwa kita gak boleh lagi touch. Touchnya hanya pamit dulu sama suaminya, pamit dulu sama Atta. Kayak Azriel, Bang Atta aku mau ketemu kakakku, aku mau ngomong begini-begini, boleh gak? Oh iya boleh jel, gak boleh jel direct ke kakaknya mentang-mentang, itu kan kakakku, tapi kakakku dipimpin orang. Itu sebuah aturan, itu sebuah norma yang dibangun. Sudah terjadi norma tersebut. Nah, hal-hal begini yang harus dipahamin ke depan. Anang siap melepas Aurel dan percaya, jika Atta bisa menjadi imamnya ke depan, benarkah pernikahan masih tetap digelar dimana hingga kini Anang dan keluarga belum juga bertemu calon besanya. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya Sarwenda mengucapin Selamat Tahun Baru Imlek 2021 di tengah kesiapan Anang Hermansia untuk melepas Aurel menikah dengan Atta Halilintar dan percaya dengan pilihan putrinya, yaitu Atta sebagai pendamping hidup dan imamnya ke depan. Masih timbul keraguan di kalangan netizen sebab hingga kini, keluarga Atta yang berada di Malaysia belum menemui keluarga Anang. Saat pertemuan kedua keluarga belum terrealisasi hingga kini, rencana pernikahan Aurel dan Atta pun sudah di depan mata. Benarkah Aurel dan Atta tetap akan menikah meski tanpa kehadiran orang tua Atta? Apa yang menjadi alasan keputusan tersebut? Benarkah karena pandemi COVID-19 atau ada alasan emergensi lainnya? Menurut Anang, apapun itu nanti keadaannya, itu sudah menjadi bagian dari kisah Aurel dan Atta. Apapun nanti perjalanan tersebut, itu sebuah bagian dari perjalanan kisah ini. Bahwa perjalanan itu bisa kita lerai, kalau kita merasa satu, kebersamaan, tidak bertemu tidak masalah, tapi doa sampai. Bahwa doa itu penting. Biarkan Tuhan yang nanti menjaga kita setelah kita mengikhtiarkan usaha ini. Ya dalam keadaan yang serba emergensi hari ini, apapun bisa terjadi. Tapi jangan niat ini yang baik dari kedua insan yang sudah ingin melangsungkan hal yang luar biasa suci dalam perjalanan hidupnya. Ya kita bisa mendoakan, kita bisa mensupport. Dengan cara apapun. Kalau dalam hukumnya, iya. Yang penting bahwa aku menjadi pihak perempuan, pihak perempuan ada wali. Selama ada wali, ya go ahead. Jadi apapun yang dilakukan Atta, aku melihat hukumnya di situ. Bahwa selama perjalanan ini sesuai dengan aturannya, Atta menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan hebat, buat anakku. Selain tidak menemui keluarga Anang sebelum momen sakral pernikahan digelar, pihak keluarga Atta dan juga orang tuanya, kabarnya juga tidak bisa menghadiri pernikahan keduanya yang rencananya digelar dalam waktu dekat. Alasannya, karena orang tua Atta terjebak lockdown akibat pandemi di Malaysia. Terkait alasan tersebut, alih-alih marah ataupun geram. Anang malah memahami kondisi yang dialami keluarga Atta di Malaysia akibat pandemi COVID-19. Terus terang banyak yang mempertanyakan kalau bahwa masih keluarga Atta ada di luar negeri ya, aku bilang ini keadaan emergensi. Bahwa aku harus mengerti keadaan tersebut, tapi aku tidak akan putus doa terhadap keluarga dia. Kalau kabar-kabar sampai hari ini berjalan terus. Harapannya memang buat teman-teman yang mungkin sudah tahu cerita Aurelata, mereka ingin melangsungkan perjalanan yang lebih jauh, lebih hebat menurut aku. Didoakan, mungkin buat keluarga Atta pun sama-sama, mendoakan bersama-sama. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa terlangsung dengan baik, karena niat mereka berdua dengan niat yang sangat baik untuk dijalankan dengan baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang dua kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.